Pemirsa ada kembali di kabar siang bersama saya, Barya Segaf. Jatuhnya balok konstruksi jalan layang di Buara Eni melangsung berdampak pada tergangguya jadwal kereta api di Subatra Selatan. Balok geder bentang panjang ini pemirsa jatuh tepat di lintasan kereta menimpa kereta batubara yang tengah melintas pada saat itu. Akibatnya jalur ini lumpuh tidak bisa dilalui oleh kereta sejak insiden terjadi pada kabis siang kemarin. Dari pantauan di stasiun Kertapati, Palembang banyak juga para calon penumpang kereta yang mengalami pembatalan atau penundaan keberangkatan. Di antaranya itu untuk kereta dengan rute Palembang menuju ke Lubuh Lingkau. Karena kecelakaan ini, ya jadwal kami harus dibatalin gitu. Jadi kami rugi waktu lah. Kami kan di sana ada urusan bisnis, jadi berkendala juga urusan kami di sana. Jadi semoga dari PT Kereta Api ini segera memperbaiki itulah. Oh, jadi hari ini akan berangkat pulang mas ya? Iya. Jadi kapan kita bisa berangkat kembali mas? Kalau dari pihak dari KAI-nya mas? Dari KAI belum bisa mastiin. Belum bisa mas. Dengan alasan apa mas? Dengan alasan, katanya masih terkendala atau rusak gitu gimana. Oh, masih memperbaiki jalan mas?